Kita ke informasi lainnya, Doni Salmanan terdakwa kasus penipuan investasi bodong aplikasi Quotex di Fonis 4 tahun penjara. Fonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa yang menghukum terdakwa dengan 13 tahun penjara. Pasca Fonis, para korban mengamuk dan mencacimaki hakim dan pengacara Doni Salmanan. Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi memimpin langsung sidang kasus penipuan aplikasi Quotex melibatkan terdakwa Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan di pengadilan negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Majelis Hakim menjatuhkan Fonis kepada Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan dengan hukuman 4 tahun penjara, denda 1 bila rupiah dan sebagian barang bukti disita oleh negara. Puluhan korban yang menghadiri sidang mengaku kecewa terhadap putusan hakim karena uang korban tidak dikembalikan malah disita negara. Korban meluapkan emosinya dengan mencacimaki hakim dan gesal terhadap Doni Salmanan. Sementara jaksa penuntut umum akan melakukan langkah hukum selanjutnya yaitu banding. Jawa Barat. Majelis Hakim tadi mempunis 4 tahun jauh, dibawah putusan kami tim jangsa penuntut umum. Bawah tim jangsa penuntut umum menuntut 13 tahun. Jawa Barat. Majelis Hakim tadi mempunis 4 tahun. Menyatakan apa akan menyatakan bandingnya.